Asesmen nasional berbasis kompetisi telah dilaksanakan. Dimulai sejak tanggal 15 November, kegiatan ini diikuti perwakilan siswa SDMI seluruh Indonesia. Kini telah sampai pada gelombang 4. Bupati ikut pantau pelaksanaan di jumlah sekolah dasar di Pacitan. Beginilah kondisi siswa yang sedang berpartisipasi dalam ANBK. Para siswa yang telah dipilih oleh sekolah telah mulai mengerjakan soal. Aksesmen ini dilaksanakan secara online. Pihak sekolah menyiapkan perangkat berupa komputer atau laptop, serta jaringan internet yang kuat demi kelancaran pelaksanaan. Bupati Pacitan, Indrata Norbayu Aji beserta Kepala Dinas Pendidikan Daryono ikut hadir untuk memantau pelaksanaan. Ia datang di tiga lokasi pelaksanaan yaitu SD Balai Harjo II, SD IJ Pacitan, serta SD Pacitan. Kedatangannya di tiga lokasi mendapat sambutan hangat oleh pihak sekolah. Kendala yang sering dialami berupa sinyal yang lemah atau listrik. Namun, kendala itu tidak membuat ANBK batal, melainkan dapat ditunda. Daryono, selaku Kepala Dinas Pendidikan, mengatakan bahwa sejauh ini tidak terdapat kendala yang membuat ANBK batal. Bupati Pacitan juga mengatakan bahwa pelaksanaan sejauh ini lancar. Hanya saja beberapa wilayah pelosok mengalami kendala jaringan, namun dapat segera diatasi. Sejauh ini baik, bagus. Saya juga tadi menanyakan ke Kepala Sekolah-Kepala Sekolah, juga ke Dinas Pendidikan, secara ini bagus kok mayoritas. Bukan mayoritas, insya Allah semuanya sudah bagus. Tidak ada kendala, mungkin. Tadi yang disampaikan juga, yang di pelosok ya, yang di sekolah di pelosok, karena kadang-kadang listriknya kurang stabil dan sebagainya. ANBK sendiri merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dengan tiga hal yang akan dinilai, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Bupati Pacitan sendiri masih menunggu hasil ANBK untuk melihat kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pacitan. Kumi Wardah melaporkan.